Al-Fatihah 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 Allah Azza wa Jalla berfirman barang siapa Yang disyariatkan kepadanya haji Maksudnya adalah sudah mampu untuk menunaikan haji Dia punya harta untuk berangkat haji Ada harta untuk keluarga yang dia tinggal Di kampung halamannya Kemudian dia berangkat haji Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan Tiga poin penting Bagi setiap orang yang menginginkan hajinya Adalah haji yang magrur Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala Fala rafath Tidak boleh ada rafath Ketika Seseorang sudah berihram Untuk menunaikan ibadah haji Maka ar-rafath Itu tidak dibolehkan lagi Ar-rafath itu jamaah yang dimuliakan Allah adalah Kalimat-kalimat Ataupun ucapan-ucapan Yang mengandung rayuan Antara seorang suami dengan istrinya Tidak dibolehkan Tidak dibolehkan Ini yang harus diperhatikan baik-baik jamaah yang dimuliakan Allah Karena ketika sudah masuk bulan haji Sudah masuk tanggal 8 Dhul Hijjah Dan semuanya sudah berihram Untuk menunaikan ibadah haji dengan Rukun-rukunnya Maka tidak boleh ada lagi hal-hal yang seperti ini Seorang suami merayu istrinya Yang kemudian membangkitkan syahwah Tidak boleh Haram hukumnya Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Sesama suami istri saja tidak boleh Sesama suami istri saja Tidak boleh Apalagi dengan wanita yang bukan mahrumnya Ingat ya Wanita yang bukan mahrum Bukan muhrim Kalau muhrim itu Itu adalah kalimat Berasal dari kalimat Ahramayuhrimu Ihram Maksudnya adalah Seseorang yang sedang berpakaian ihram Muhrim Sehingga banyak sekali salah Di dalam penggunaan bahasa Arab Sering kita dengar ada orang mengatakan Oh dia itu bukan muhrim kamu Keliru jamaah yang dimuliakan Allah Bukan muhrim Yang benar adalah mahrum Kalimat yang benar di dalam bahasa Arab adalah mahrum Itu bukan mahrum kamu Itu bukan mahrum saya Ada pun muhrim Itu adalah Seseorang yang sedang berpakaian ihram Nah kembali kepada pembahasan tadi jamaah yang dimuliakan Allah Arrafat Kalimat-kalimat kata-kata yang mengandung rayuan Antara seorang suami dan istri Itu harus dihindari Wajib dijahui Kalau seseorang menginginkan hajinya itu Menjadi haji yang meberur Harus di jahul Namun jamaah yang dimuliakan Allah kita melihat Terkhusus jamaah Indonesia ini Terkadang dengan wanita yang bukan mahrumnya Dia berani untuk berbicara Berani dia Mendekatinya Bahkan terkadang Keluar dari ucapannya Ucapan-ucapan yang Mengandung rayuan Jamaah yang dimuliakan Allah Kira-kira hajinya itu Dia dapat haji Mabur rapatinya Ini yang harus kita hindari Jamaah yang dimuliakan Allah Demikian pula ketika kita ingin Beribadah Dengan ibadah Sama juga Keadaannya Ketika kita sudah berihram Sudah dalam keadaan muhrim Dari Madinah Kita berihram di Zul Hulaifah Ataupun yang dikenal dengan Abiyar Ali Berangkat Kata-kata yang mengandung rayuan Antara seorang suami dengan istrinya Ini sudah harus dihentikan Sampai selesai Ibadah tersebut Nah jamaah yang dimuliakan Allah Sebagaimana yang saya sebutkan tadi Antara seorang suami saja tidak boleh Apalagi Dengan Selain mereka Dengan Selain Isteri-isteri kita Yang bukan mahrum kita jamaah yang dimuliakan Allah Sehingga harus dihindari Baik di dalam ibadah haji maupun Ibadah umrah Ini poin yang pertama Kemudian yang kedua Jamaah yang dimuliakan Allah Allah Azza wa Jalla mengatakan Wala fusuqa Tidak boleh adanya fusuq Kefasikan Maksudnya adalah amalan-amalan Yang mengandung di dalamnya Al-Fusuh Dan ini jenisnya banyak jamaah yang dimuliakan Allah Bentuk-bentuknya itu banyak sekali Saya kasih contoh jamaah yang dimuliakan Allah Adalah Kezaliman Berbuat zalim Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Ini tidak dibenarkan Kalau kita menginginkan haji kita itu adalah haji yang memberut Namun jamaah yang dimuliakan Allah Terkadang kita mendapati banyak manusia Di dalam bab ini Tujuannya adalah ingin mengikuti sesuatu yang sunnah Maksud sunnah disini adalah Pengertian yang lebih khusus Sunnah menurut ahli fiqih Amalan-amalan yang sunnah Menyekun bahasa orang Tanyu Aceh Sunnah Ya Apa itu? Ingin mencium hajarul aswad Itu hukumnya sunnah Jamaah yang dimuliakan Allah Bukan wajib Tidak termasuk dari rukun-rukun Haji dan umrah Namun jamaah yang dimuliakan Allah Betapa banyak kita melihat Saudara-saudara kita muslimin Dalam rangka untuk meraih dan mencium hajarul aswad itu Betapa banyak kezaliman yang dia lakukan Dia sikut saudaranya Dia jatuhkan saudaranya Dia tarik saudaranya Ini kezaliman jamaah yang dimuliakan Allah Tidak dibenarkan Nah ini aneh kita lihat manusia Berlomba-lomba untuk Mengejar sesuatu yang sunnah tadi Namun dia tidak perhatikan Hal-hal yang harus dihindari Di dalam ibadah haji dan umrah Ini keliru sekali Ini salah satunya Kemudian yang kedua Di antara bentuk kezaliman Bentuk Al-fusuk jamaah yang dimuliakan Allah Adalah Al-ghibah Namimah Melakukan perbuatan ghibah Datang dalam hadith yang diriwayatkan oleh alimah muslim Rahimahullah ta'ala Dari sahabat Abu Hurairah ta'radiyallahu'an Nabi sallallahu'alaihi wasallam Bertanya kepada para sahabat Atadurunamal ghibah Tahukah kalian apa itu ghibah Para sahabat menjawab Allah huwa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih mengetahui Kemudian Nabi sallallahu'alaihi wasallam mengatakan Al-ghibah Zikruka akhaka Bimayakrah Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu Dimana Ia benci untuk disebutkan perkara tersebut Baik engkau cerita Di belakang dia Di hadapan kawan-kawanmu Ataupun Engkau menyebutkan Tentang perihal yang ia benci Untuk disebutkan itu Di hadapan dia Dan orang banyak Itu namanya ghibah Yang ancamannya itu sangat berat Jemaah yang dimuliakan Allah Datang di dalam sebuah hadith yang lainnya Nabi sallallahu'alaihi wasallam bersabda Lama urijabi Ketika aku dimi'rajkan ke langit Untuk mengambil Fardhu As-salawatul khams Salat lima waktu Nabi sallallahu'alaihi wasallam Mengatakan Ra'itu unasan Lahum azharun min nuhas Yakhmushu nabihah sudurahum Wawujuhahum Aku melihat Sekelompok manusia Mereka memiliki Kuku yang panjang Tajam Terbuat dari tembaga Kemudian dengan kuku yang tajam Yang terbuat dengan tembaga tersebut Ia Mencabik-cabik Wajah dan dada-dadanya sendiri Dada mereka sendiri Fa'kultu man ha'ulah ya Jibril Kemudian aku tanya kepada Jibril Siapa mereka wahai Jibril Fa'kal Jibril menjawab Mereka adalah Orang-orang yang memakan Bangkai Saudaranya Maksudnya adalah Ghibah Dan mereka Terjatuh ke dalam Kehormatan Saudara-saudara mereka Na'udzubillah Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Harus dihindari Kalau kita menginginkan Haji kita Sebagai haji yang mabur Ini untuk bekal ilmu Bagi kita Barangkali ke depan Kita mampu Diberikan kemudahan Oleh Allah Azzawajal Untuk Beribadah haji Karena itu adalah Cita-cita setiap Muslim Karena itu merupakan Cita-cita setiap Muslim Harus diperhatikan Jamaah yang dimuliakan Allah Betapa banyak Manusia Di musim haji tersebut Ketika sudah dalam keadaan Berihram Dia tidak peduli Dengan hal-hal itu Ghibah Namimah Mengadu domba Membicarakan Aib Saudaranya Dan sebagainya Na'udzubillah Dan masih banyak hal-hal Yang lainnya Jamaah yang dimuliakan Allah Yang berkaitan dengan apa Al-fusuk tadi Kefasikan Di antaranya adalah Kedustaan Berbicara dengan ucapan-ucapan Yang dusta Tidak ada Waqianya Tidak ada Kejadiannya Namun dia berupaya Untuk berdusta Ada lagi sebagian Terkadang Dia tidak sadar Dan ini yang paling Banyaknya kita lihat Ingin Menghibur Orang-orang Ataupun Jamaah Haji Di dalam bus Ketika perjalanan Dari Mekah Dari Madinah Menuju Mekah Inginnya Menghibur Ataupun Ketika berjalan Ingin Menunaikan Salah satu Rukun haji Ke rukun haji Yang lainnya Ataupun ketika Berada di dalam Padang Arofah Ketika Berada di Arofah Di tenda-tenda Tersebut Tidak sedikit Didapati Terkhusus Orang-orang Yang membimbing Jamaah Haji Ia menghiburkan Cerita-cerita Yang dusta Tujuannya adalah Untuk Supaya Manusia Tertawa Ini Kedustaan Jamaah Yang dimuliakan Allah Nabi Sallallahu Sampai Mengatakan Celaka Mereka Celaka Mereka Kemudian Celaka Mereka Kata Nabi Siapa Orang-orang Yang Menyebutkan Cerita-cerita Yang dusta Tidak ada Benarnya Untuk Supaya Manusia Tertawa Jadi Alasannya Itu kan Tidak apa-apa Supaya Manusia Ini Terhibur Coba Lihat Dari ini Betapa Banyak Pencerama Supaya Manusia Tertawa Dia Buat Cerita-cerita Lucu Dia Karang-karang Cerita Jamaah yang dimuliakan Allah Ini Kadib Ini Kedustaan Yang semuanya Yang semuanya Itu akan Mengundang Bala Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sudah Mengingatkan Sudah Mengatakan Di dalam Hadithnya Beliau Mengatakan Iyaka Hati-hati Kalian Dengan Kedustaan Karena Yang namanya Kedustaan Tersebut Pasti Akan Mengantarkan Seseorang Kedalam Kejelekan Dan Kejelekan Pasti Muncul Kejelekan Kejelekan Yang lainnya Muncul Kerusakan Kerusakan Yang lainnya Dengan Kedustaan Tadi Dan Kejelekan Kejelekan Tersebut Akan Mengantarkan Seseorang Kedalam Neraka Allah Naudzubillah Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Seseorang Dia Terus Menerus Berdustah Di dalam Ucapannya Berdustah Ketika Dia Bercerama Supaya Manusia Tertawa Terus Menerus Seperti Itu Sampai Orang Tersebut Ditulis Sebagai Seorang Yang Kedhab Kedhab Ini Artinya Adalah Pendustah Ucapannya Itu Dusta Terus Sehingga Jemaah Yang dimuliakan Allah Itu Tidak Gampang Bercerama Menyampaikan Mawa'idah Nasihat Kemudian Kita Bawa Cerita Dusta Supaya Manusia Tidak Terlalu Tegang Supaya Manusia Tidak Mengantuk Supaya Manusia Tidak Hilang Konsentrasi Mereka Kasih Sedikit Cerita Biar Tertawa Biar Terhibur Biar Orang Menarik Jemaah 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 Yang dimuliakan Allah Nabi Mengatakan Celaka Mereka Celaka Mereka Kemudian Celaka Mereka Orang Orang Yang Menyebutkan Ucapan Dusta Supaya Manusia Tertawa Tapi Ini Harus Dihindari Jemaah Yang dimuliakan Allah Dan Masih Banyak Yang Lainnya Masih Banyak Yang Lainnya Jemaah Yang dimuliakan Allah Coba Lihat Sekian Banyak Orang Beribadah Haji Namun Apa Yang Dia Lakukan Di Negrinya Dari Kebiasaan Kebiasaan Jelek Terbawa Hak Orang Diambil Sama Dia Baik Uang Orang Makanan Orang Yang Bukan Haknya Diambil Diambil Oleh Padahal Dia Sedang Beribadah Salah Satu Rukun Dari Rukun Islam Jemaah Yang dimuliakan Allah Salah Satu Dari Rukun Rukun Islam Dan Dia Mengharapkan Untuk Mendapatkan Haji Yang Memerud Punya Orang Diambil Dikumpulkan Di Dalam Tas Ini Sebagai Bentuk Penghinaan Dari Allah Kepada Orang Itu Jemaah Yang dimuliakan Allah Datang Sebuah Hadith Diriwayatkan oleh Alimah Muslim Rahimah Allah Ta'ala Dari Sahabat Abu Umamah Al-Harithi Radiyallahu'an Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Mengambil Hak Seorang Muslim Apapun Itu Maka Allah Azza Wajalla Mewajibkan Bagi orang Tersebut Untuk Masuk Kedalam Neraka Wah Wah Haram Alayhi Ljannah Dan Diharamkan Baginya Surga Gak Main-main Jamaah Yang dimuliakan Allah Islam Itu adalah Agama Yang Penuh Dengan Aturan Islam Adalah Agama Yang Sangat Menjaga Hak Asasi Manusia Ada Salah Seorang Sohabat Bahkan Disebutkan Dalam Riwayat Yang lain Bahwa Yang Bertanya Itu Adalah Abu Obama Al-Harifi Radiyallahu An Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Ara Aita Inkana Syai'an Yasira Apa Pendapatmu Wahai Nabi Kalau Yang Saya Ambil Punya Saudara Saya Itu Sedikit Sepele Jumlahnya Taruh Kalau Sedang Beribadah Haji Ya Ataupun Umrah Ada Makanan Milik Saudara Kita Contoh Misalnya Ada Buah Apel Yang Dibagi Di Tempat Makan Itu Restorannya Sudah Diambil Dari Saudaranya Namun Dia Ambil Tanpa Seidinnya Dimana Orang Tersebut Tidak Suka Untuk Diambil Diambil Nah Tanya Para Sohabat Tersebut Bertanya Apa Pendapatmu Wahai Nabi Kalau Milik Saudara Saya Yang Saya Ambil Itu Jumlahnya Sedikit Tidak Banyak Pilih Sekali Dijawab Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Wa In Qadhiban Min Arak Walaupun Setangkai Kayu Arak Kayu Arak Itu Jama'i Yang dimuliakan Allah Adalah Kayu Yang Kita Gunakan Untuk Bersiwak Sebesar Sebesar Apa Itu Kecil Yang Kita Pakai Untuk Bersiwak Jama'i Yang dimuliakan Allah Kayu Ataupun Akar Dari Pohon Arak Tersebut Yang Biasa Dijual Di negeri Arak Sudah Dikemas Kecil Jama'i Yang dimuliakan Allah Namun Karena Itu Milik Saudara Kita Kita Akan Bertanggung Jawab Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kelak Di umul Qiyam Na'udzubillah Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Ini Di luar Jama'i Ibadah Haji Saja Dilarang Dan Diancam Apalagi Ketika Menunaikan Ibadah Haji Kira-kira Orang Dapat Tidak Haji Yang Memerur Kalau Kelakuannya Seperti Itu Ada Uang Saudaranya Dia Ambil Dia Sembunyikan Ada Baju Saudaranya Dia Ambil Tas Saudaranya Dia Buka Dia Lihat Isi Apa Yang Ada Di Dalamnya Yang Kira-kira Berharga Dia Ambil Ini Terjadi Di Banyak Tempat Banyak Jemaah Jemaah Dari Indonesia Kita Tidak Tahu Apa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inginkan Untuk Orang Tersebut Makanya Jemaah Yang Dimuliakan Allah Harus Diperhatikan Dan Masih Banyak Yang Lainnya Dan Di Antara Yang Paling Penting Jemaah Yang Dimuliakan Allah Yang Harus Diperhatikan Adalah Kesyirikan Sekian Banyak Dari Jemaah Indonesia Ataupun Di negeri Yang Orang Dari Negeri Yang Lainnya Dia Memulai Ibadah Haji Dan Umroh Tersebut Dengan Amalan Amalan Kesyirikan Naudubillah Kalau Hal Seperti Ini Orang Seperti Ini Keadaannya Dia Tidak Akan Mendapatkan Haji Yang Berur Tapi Ini Kedua Kemudian Yang Ketiga Wala Jidal Tidak Boleh Ada Al-Jidal Perdebatan Tidak Boleh Ada Perdebatan Debat Kusir Berbeda Dengan Diskusi Dengan Sebuah Permasalahan Agama Ketika Sedang Dalam Beribadah Haji Ataupun Umroh Itu Dibolehkan Dibenarkan Untuk Dilakukan Namun Debat Yang Tidak Ada Faidahnya Debat Kusir Ya Ini Dihindari Dijahui Kalau Kita Menginginkan Haji Kita Adalah Haji Yang Membrur Ataupun Kita Menginginkan Umroh Kita Tersebut Benar-benar Mendapatkan Pahala Mendapatkan Keutamaan Dari Dari Subhanahu Wata'ala Rabbul Alamin Ini mungkin Yang Bisa Kita Kaji Pada Pertemuan Kali Ini Insyaallah Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Masuk Kedalam Martabah Atau Tingkatan Yang Kedua Dari Tingkatan Agama Yaitu Al-Iman Kita Telah Selesaikan Tingkatan Yang Pertama Yaitu Al-Islam Insyaallah Kedepannya Kita Akan Masuk Kedalam Tingkatan Yang Kedua Yaitu Al-Iman Sampai Sini Kajian Kita Semoga Apa Yang Kita Kaji Ini Bermanfaat Mohon Maaf Ters Segala Kekurangan Dan Kesalahan Di Dalam Penyampaian Aqulu Qawli Hatha Subhanak Allahumma Wabi Hamdika Ashhadu Alla Ilaha Illa Ant Astaghfiruka Watub Ilyik Wa Sallallahu Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Bi Ihsan Ilay Yawm الدين Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh